Jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo, Assalamualaikum teman-teman Seperti biasa ada hak pen tulip Nomor 3 dan 4 Dan benang racut polyester Oke, langsung kita mulai ya teman-teman Sebelumnya kita membuat rantai dulu sebanyak 14 Ini untuk pengait di kancingnya ya Ini aku cepetin dulu ya Nah, setelah itu di slip stitch Slip stitch Nah, jadi pengait kancing Kita mulai ya Kita bikin rantai sebanyak 49 Nah, setelah 49 Kita SC Atau bikin tusuk single crochet Di setiap lubangnya Jadi, ini diisi dengan tusuk tunggal Atau SC Sampai semua lubang ini terisi SC Nah, ketika semuanya sudah terisi Ini sudah semua ya Sudah aku isi semua Sama SC Langkah selanjutnya adalah Ini kita putar ke arah sebelahnya ya Kita slip stitch dulu Kita slip stitch dulu Dan kemudian kita mulai langkah selanjutnya Kita bikin rantai atau chain Sebanyak 3 Nah, selanjutnya Kita bikin tusuk puff Di lubang yang ketiga Nah, disini ya Berarti kita urutkan aja Sama SC di bawahnya Kita hitung dari bawah Yang kira-kira lubang ketiganya Dimana Itu kita isi dengan tusuk puff Satu Dua Tiga Nah, tiga aja cukup Kemudian Kita ambil benang Masukkan semuanya Dan sisa dua Ambil benang lagi Selanjutnya Kita bikin rantai Sebanyak tiga Nah Kita skip dua lubang lagi Dan masukkan di lubang yang ketiga Kita slip stitch Di lubang yang ketiga ini Nah Langkah selanjutnya sama Seperti ini ya Jadinya Langkah selanjutnya sama Kita bikin rantai tiga Kemudian Kemudian Masukkan di lubang yang ketiga Kita isi dengan tusuk puff Satu Dua Tiga Nah Tiga aja Ambil benang Masukkan Ada dua Lilitan Ambil lagi Masukkan semuanya Kita bikin lagi Tiga rantai Dan Masukkan di lubang yang ketiga Kita skip dua lubang ya Masukkan di lubang yang ketiga Slip stitch Nah Kita ulang-ulang terus Langkahnya Seperti itu ya Seperti ini Sampai Semua lubang ini terisi Langkahnya sama ya Nah Setelah semuanya terisi Untuk satu bagian ini Kemudian Kita bikin Empat belas rantai Ini untuk pengait Di kancingnya Nah Setelah empat belas Kita slip stitch Kita slip stitch Nah Kemudian Kita bikin rantai lagi Sebanyak tiga Satu Dua Tiga Kita tinggal urutkan aja Dimana bikin Tusuk puffnya Kita urutkan Sama Tusuk puff Di bawahnya Nah Jadi disini Kita bikin Tusuk puff Selanjutnya Kita bikin Tiga rantai lagi Satu Dua Tiga Dan Kemudian Kita slip stitch Kita urutkan aja ya Sama yang di bawahnya Langkahnya sama Kita skip Dua lubang Nah Seperti ini Jadinya Ini Akan kita lanjutkan Sampai Di ujung Sini Setelah Sampai di ujung Kita Slip stitch Slip stitch Kemudian Kemudian Tarik Dan Masukkan Konektornya Nah Sudah jadi Tinggal Kita jahit Kancingnya Disini Dan Disini Oke Kita rapiin Nah Ini Sudah Aku jahit Kancingnya Untuk Hasil Belakangnya Seperti ini Ya teman-teman Nah Ini Depannya Jadi Lebih mirip Kayak Motif Batik Kawung Gimana Menurut Kalian Selamat Mencoba Teman-teman Semoga Hasilnya Memuaskan Mencoba Terima kasih.